Intro Halo Sobat VDVC Kembali lagi bersama saya Fitri Dan Dr. Haikal Ansari Di Tanya Dokter Plus Yang khusus membahas seputar seksualitas Jadi Dokter Saat ini Social media ramai membicarakan Spirit dong Mulanya tuh dari Kalau aku lihat ya Dari ada public figure Dan influencer Yang memperlakukan boneka itu Seperti anaknya Terus ramai tuh pro kontra Sampai akhirnya keluar meme Dan ada meme lucu Jadi tulisannya captionnya Spirit dong Tapi gambarnya Seks dong Sebenernya ada kesamaan sih ya Sama-sama benda mati Yang berupa Bentuknya manusia Dan diperlakukan seperti manusia Iya Berarti itu ada apa ya Ada kebutuhan juga dari pemiliknya dong ya Iya gak sih dok Kalau seperti itu Oke jadi gini Kalau saya melihatnya Fenomena spirit doll Itu dari kacamata Kemampuan psikologis seseorang Jadi semua orang itu punya kemampuan psikologis Dalam menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya Dimana kemampuan psikologis ini Ditumbuh dan dikembangkan Dengan pola asuh Kemudian didikan formal dan didikan sosial Artinya Kalau seseorang memiliki kemampuan psikologis yang mumpuni Maka dia mampu untuk menghadapi Permasalahan dalam hidupnya Nah namun Tidak semua orang memiliki hal tersebut Ada sebagian orang yang mungkin Memiliki pengalaman pola asuh Kemudian pengalaman didikan Atau mungkin pengalaman relasi Yang mengganggu kemampuan psikologisnya Sehingga dia tidak bisa mengutarakannya Kepada orang lain Atau dia menginginkan sesuatu yang bisa dia melampiaskan Makanya dia mengadopsi Mengadopsi spirit doll Karena dia menganggap spirit doll ini Sebagai sosok yang mau mendengarkan kulukesahnya Seolah-olah mendengarkan Betul Tapi kita kan sering nih Melihat ya Kalau anak-anak main boneka Suka bicara dengan bonekanya Iya Diajak ngobrol Aku tuh mikirnya gitu Tadinya aku pikir kan Aku juga dulu tuh masih kecil tuh Juga boneka tuh aku ajak ngobrol Kayak teman ya Kayak teman Kadang mereka berkomunikasi Padahal aku yang ngomong sendiri Berimajinasi Tapi kalau orang dewasa melakukan itu Bagaimana? Nah itu Jadi memang kalau anak-anak yang memperlakukan boneka seperti itu Itu wajar Karena sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya Faktor usia Tapi yang tidak wajar Kalau orang dengan usia yang lebih lanjut Memperlakukan boneka seperti anak-anak memperlakukan boneka Nah artinya Orang dewasa yang mengadopsi spirit doll Memiliki kemampuan psikologis yang tidak mumpuni Sehingga dia tidak bisa untuk mendapatkan teman yang mampu untuk mendengarkan dia Tidak bisa mendapatkan teman untuk berkomunikasi Sehingga dia melampiaskannya kepada spirit doll tadi Spirit doll tadi Nah sebetulnya fenomena ini fenomena yang Kalau saya katakan Cukup mengkhawatirkan Terutama Kalau itu dilihat oleh anak-anak Karena anak-anak kan masih dalam tahap buku Karena anak-anak masih dalam tahap tumbuh kembang Ketika dia anak-anak bermain boneka Ngajak ngobrol itu wajar Tapi kalau dia melihat fenomena seperti ini Kalau tidak direm Lama-lama anak-anak akan mengalami proses tumbuh kembang Yang tidak mumpuni nantinya Dia akan Anak-anak akan menganggap bahwa benda mati bisa kok dijadikan teman diskusi Iya takutnya sampai dewasa dia akan lebih nyaman dengan benda mati ini Dibandingkan benar-benar dengan manusia nyata Jadi yang bisa terganggu juga kehidupan sosialnya Padahal anak-anak ini membutuhkan support system Sebetulnya tidak hanya anak-anak Anak-anak dan orang dewasa pun itu membutuhkan support system Artinya ketika anak-anak atau orang dewasa mengalami pemasalahan Maka dia butuh bantuan dari orang tuanya Saudaranya Teman baiknya Bukan dialampiaskan kepada benda mati Jadi ini memang fenomena yang kalau saya rasa memang perlu direm lah Perlu direm ya Kalau aku sering melihatnya bisnis ya dok Karena harga boneka yang disebut spirit doling dulunya Kayaknya itu cuma 800 ribu Sekarang bisa 8 juta gitu Tapi kalau ini memang merupakan taktik marketing Sayang sekali sih Nah jangan sih ya karena efeknya Karena ini betul Merusak pola pikir Ya bener Terutama anak-anak sih Karena kita juga yang nonton Saya pas nonton dia gila Karena Ya aneh aja gitu kan Apalagi sekarang kayak Do you love mommy? Kalau do you love mommy? Aku ngeliatnya Terus aku sempat akuinin Do you love mommy? Kalau do you love mommy? Ini coba nyuci piring sekarang Iya Jadi ya Tapi memang ya Itu pilihan ya Pilihan sih Pilihan ya Tapi kalau influencer itu kan sebenarnya punya tanggung jawab sosial Betul Karena dilihat atau panutan orang banyak ya Nah sebetulnya Tingkat kewajaran seseorang dewasa Ini tingkat kewajaran orang dewasa Dalam mengadopsi spirit doling Itu juga tergantung Tergantung dari peran Yang diberikan si pemilik boneka kepada bonekanya Gitu Kalau misalnya si pemilik boneka Memberikan peran yang cukup luar biasa Maksudnya memberikan peran kepada bonekanya sebagai apa ya Sebagai anaknya Sebagai balitanya Yang mesti diasuh Bahkan diasuh oleh pengasuh Sampai ada yang mau bayar 10 juta buat pengasuh Itu ya mungkin ya sebetulnya pilihan sih Tapi kalau bisa gak perlu di eksplor lah Gak perlu diliput lah oleh media Karena itu akan punya dampak ke orang yang menontonnya Betul Terutama anak-anak sih Anak-anak sih ya Anak-anak sih ya Anak-anak masih dalam proses Tahap pertumbuhan Dimana fungsi eksekutif otaknya itu belum matang Kalau kita enak dewasa dah biasa bilang kan Oh itu halu gitu kan Atau mungkin oh itu taktik marketing aja Tapi kalau anak-anak kan belum sampai ke tahap situ ya pula pikirnya Nah kalau seks Toys Seks doll Jadi kan tadi boneka arwah disebutnya kan Kalau boneka seks ini bagaimana nih dong Karena ada yang sampai nikahin boneka seks Jadi gini Sebetulnya ada seks doll dan seks toys Kita bilangnya seks instrument atau love instrument Nah kalau dari segi seksologi Seks toys atau love instrument Ini merupakan bagian dari terapi Terapi untuk mengatasi disfungsi seksual Misalnya kalau pada perempuan yang sulit untuk mencapai orgasme Maka dapat dibantu menggunakan love instrument Ya seks toys Tapi tentunya penggunaan seks toys ini juga gak sembarangan Ya harus atas anjuran dari terapisnya Oh jadi gak bisa random aja gitu Gak bisa beli sendiri ya Meskipun memang kalau di luar tokonya bebas ya Tapi tetap mesti ada pemantauan dari terapisnya Kenapa? Karena gini Seks toys atau love instrument itu ada indikatornya Ada cara menggunakannya Kemudian cara menjaga kebersihannya Karena seks toys itu tidak boleh di pinjemin Itu adalah pribadi Dan hanya boleh digunakan sendiri Atau ketika melakukan hubungan seks dengan pasangan yang sah Misalnya perempuan atau istri yang sulit sekali untuk mencapai orgasme Nah dapat dibantu dengan katakanlah cock rings Tapi ini digunakan bersama pasangan Jadi ada seks instrument atau love instrument bentuknya cock rings Jadi ini dia ada dua bagian Bagiannya seperti cincin untuk dikaitkan ke penis yang laki-laki Dan bagian yang beggetar atau vibrator Ini untuk menstimulasi klitoris perempuan Nah artinya ketika penetrasi Cock ring tersebut dipasang di penis suami Kemudian penetrasi dan vibratornya itu akan sekaligus menstimulasi klitoris Dan ini akan memudahkan istri atau perempuan untuk mencapai orgasme Dan itu tentunya membantu Sebagai alat bantu Betul Namun yang dikhawatirkan Kalau misalnya menggunakannya tidak sesuai indikasi Atau seks toys dijadikan alternatif pengganti Itu gak bisa Sama halnya ketika melakukan masturbasi Kita mendapatkan orgasme, kenikmatan dengan masturbasi Tapi apakah kita puas secara emosional? Enggak Karena tidak ada lawan lainnya Sama halnya kalau kita menggunakan seks toys Karena misalnya hanya bisa mendapatkan kenikmatan orgasme dengan menggunakan seks toys Tapi kalau dengan suami gak bisa Sehingga lebih sering melakukannya dengan seks toys Itu gak boleh Karena nanti suaminya komplain Selain komplain juga tidak akan ada kepuasan Karena tidak ada keterikatan emosional dengan benda mati tadi Makanya gunakan seks toys itu tujuannya untuk membantu mengatasi disfungsi seksual Dan gunakan bersama pasangan Dan jangan dijadikan sebagai alternatif pengganti Jadi tidak boleh seks toys itu jadi alternatif pengganti pasangan Sama halnya dengan pasangan suami istri yang sudah menikah Kemudian si suaminya maksubasi Nah boleh tapi maksubasi ini dilakukan bukan karena gak dapat bagi pasangannya Bukan karena tidak puas dengan pasangannya Gak boleh Tapi lakukan maksubasi sebagai cara untuk bisa mengeksplorasi seksualitasnya Artinya ketika suami atau istri melakukan maksubasi sendiri Maka pelajari area tubuh yang membuatnya terangsang Terstimulasi dan membantu ketika mereka melakukan hubungan seks Dokter pernah ada Pernah tahu gak sih sebenarnya alasan orang-orang itu memilih seks toys Dibanding seks secara normal dengan manusia itu tuh kenapa gitu Karena gini ya mungkin pertama orang tuh masih menganggap seks toys itu sebagai hal yang apaan sih gitu ya Maksudnya tabu lah ya Tapi tabu penasaran Kalau mungkin yang belum pernah mungkin gak tahu Cuman kan ada orang yang memang pengen tahu Keingin tahunya itu tinggi gitu Jadi akhirnya dia mencoba 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 gitu Makanya untungnya ya Untungnya di Indonesia itu belum ada toko offline yang menjual seks toys secara bebas Meskipun ada di e-commerce ya Nah namun ketika melakukan penjualan seks toys itu mesti ada edukasinya Ya artinya jangan sampai seks toys ini dijadikan alternatif pengganti Ya tapi jadikan seks toys sebagai alat bantu Untuk sama-sama mendapatkan kepuasan seksual Sama-sama bisa menikmati hubungan seks Sama-sama bisa mendapatkan orgasme Tapi yang namanya kepuasan hanya dapat diperoleh Kalau adanya keterikatan emosional dengan pasangannya Jadi sebaiknya itu justru dengan pasangan juga ya Betul Bukan menggantikan pasangan Betul Jadi gunakan seks toys dengan pasangannya Kalau gunakan seks toys sendiri ya boleh saja untuk masturbasi Tapi tujuannya untuk melakukan eksplorasi seksualitas diri sendiri ya Jadi mempelajari area-area mana di tubuhnya yang sensitif yang bermanfaat ketika mereka melakukan hubungan seks Kalau misalnya dia tidak punya pasangan Mungkin pekerjaannya dia sibuk dari pagi sampai sore dia tidak bisa mencari pasangan Sampai akhirnya ada kebutuhan seks yang ingin disalurkan Terus akhirnya menggunakan seks toy ini bisa menjadi solusi atau justru? Oke Jadi Tidak Oke Sebetulnya gini Masturbasi ya ketika dilakukan memang dalam kondisi tidak ada pasangan ya tidak apa-apa ya Karena masturbasi adalah aktivitas seksual teraman Karena bisa membuat terhindar dari infeksi menular seksual dan terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan Dan memang masturbasi ini sebaiknya dilakukan ketika sudah berusia dewasa muda Itu usia berapa? Usia 19 tahun ke atas ya Karena pada usia ini itu fungsi eksekutif sudah mulai mencapai kematangan Dan seseorang yang berusia di atas 19 tahun itu dikatakan dewasa Artinya bukan anak-anak lagi Secara mental ya Bukan anak-anak lagi Sehingga mereka sudah punya tanggung jawab terhadap seksualitasnya sendiri Sedangkan kalau remaja saya sarankan sebaiknya tidak melakukan masturbasi ya Karena remaja itu masih dalam tahap tumbuh kembang tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan hasrat dan emosinya Dan tentunya untuk remaja tidak perlu khawatir ya Kalau memang memuncak hasrat seksualnya itu akan dikeluarkan dalam bentuk mimpi erotis Jadi lakukan masturbasi hanya sebagai jalan terakhir Kalau memang tidak bisa mengendalikan daerah seksual Nah sedangkan untuk dewasa muda ya karena memang sudah saatnya untuk menikah tapi ternyata belum dapat yang cocok ya Atau mungkin karena pekerjaan dan sebagainya Ya silahkan masturbasi ya Tapi jangan sampai kecanduan Nah ini yang susah ya Karena kecanduan ini itu akan berbeda pada tiap orang Frekuensinya ya Nah sederhananya adalah dikatakan kecanduan Kalau orang tersebut tidak bisa melakukan aktivitas lain sebelum melakukan masturbasi Jadi dia tidak bisa berkonsentrasi tidak bisa bekerja kalau belum masturbasi Sama seperti orang kecanduan rokok Dimana tidak bisa fokus bekerja kalau belum rokok Nah itu kecanduan Nah makanya lakukan masturbasi untuk dewasa muda itu sama yang saya katakan tadi Lakukan hanya untuk mempelajari tubuhnya Untuk mempelajari seksualitas dirinya sendiri Bukan kegiatan rutin Betul Harusnya mau nanya kan kira-kira kalau masturbasi normal seminggu berapa kali gitu Sebetulnya frekuensi itu tergantung tiap orang Tergantung dari stamina, perangkat tangan seksual yang diterima dan pengalaman seksual sebelumnya Nah artinya untuk dewasa muda ya Kalau memang sudah mampu silahkan menikah ya Kalau memang misalnya masih dalam tahap pacaran ya ditahan-tahan lah ya Tapi kalau misalnya tidak tertahankan lagi ingat lakukan semua itu dengan tanggung jawab gitu Karena kita gak bisa memungkiri ya di zaman sekarang Karena ibarat gunung es yang namanya hubungan seksual peranikah itu mungkin banyak Ya Tapi sayangnya tidak semua orang tahu ya bagaimana melakukan hubungan seksual peranikah yang seperti apa sih gitu loh Karena Seks edukasi itu penting ya Betul Terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan Terjadilah infeksi menular seksual Nah artinya penting sekali pendidikan edukasi seksologi Dan ingat edukasi seksologi tujuannya bukan untuk mengajarkan orang berhubungan seks ya Tapi untuk mengajarkan orang memiliki tanggung jawab dan otoritas atas tubuhnya sendiri Sehingga mereka memiliki kesehatan fungsi reproduksi dan fungsi seksual yang baik Dan menghindari risiko-risiko yang terjadi ya dari perilaku seks yang tidak teredukasi Betul Karena bahaya kalau melakukan hubungan seksual peranikah Tapi tidak tahu apa itu kondom Gak tahu cara gak pakai kondom Gak tahu apa itu pil kontrasepsi Itu bahaya Nanti akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan Atau infeksi menular seksual HIV, AIDS Gitu Kalau misalnya Balik lagi nih Kalau misalnya melakukannya dengan boneka seks itu Kan bentuknya seperti manusia nih dok ya Iya Mungkin karena mungkin seperti manusia Terus akhirnya dia Ya ini mungkin dia menganggap itu tuh lebih aman Atau mungkin jangan sampai sih ya Ada ikatan emosional Nah itu yang dikhawatirkan Oke Jadi gini Sebetulnya melakukannya dengan seks doll Itu kembali kepada si pelakunya Bagaimana apakah dia memiliki kemampuan psikologis yang mumpuni Dan sejauh apa peran yang diberikan oleh pelaku kepada seks dollnya Gitu Kalau dia memperlakukan seks doll Seperti seks toys Ya it's okay Artinya Hanya untuk Alat bantu Untuk melampiaskan hasat seksualnya Tapi Kalau sampai timbul rasa sayang Ya kemudian Kok cantik banget ya boneka ini Gitu loh Terus merasa kayak ada koneksi Nah itu hati-hati Iya Itu gak ada bedanya dengan spirit doll Gitu Iya bener-bener Karena sudah memperlakukan benda mati sebagai organisme hidup Iya kan Ada ikatan emosional disitu Dia ajak ngobrol Dia ajak ngobrol Iya Jadi ya mesti Ya hati-hati lah Artinya Itu tergantung dari si pelakunya Tergantung si pengguna seks doll tadi Sejauh mana kemampuan psikologis dia Dan sejauh apa peran yang dia berikan kepada seks doll tadi Jadi kalau Kalau membicarakan kayak Boleh atau tidak kembali lagi tujuannya ya Kalau misalnya sebagai alat bantu Tanpa menggantikan pasangan yang sebenarnya Itu boleh-boleh saja gitu Tapi yang tidak boleh itu Justru Dia melampiaskan seluruhnya Fisik dan emosinya kepada benda mati gitu ya Sampai cuhat Takutnya nanti Dia tidak berminat Bisa gak sih Bisa jadi gak minat dengan manusia Bisa Oh oke Kan makanya kita suka mendengar ada fenomena di negara Jepang ya Itu ada yang menikah dengan boneka seks ya Jadi itu ya Disebabkan karena tadi Kemampuan psikologis pelakunya yang tidak mumpuni ya Ditambah lagi dengan Ya dia merasa karena Sudah terpuaskan ya Terpuasan tanda kutip gitu loh Jadi itu disebabkan karena Dia sudah terlalu jauh memberikan peran kepada seks doll tadi Oke dokter kayaknya kita sudahi saja Tayangan kita kali ini Karena sudah banyak ya Yang disampaikan oleh dokter Haikal Dari mulai Spirit doll Seks doll Seks toys Dan sebagainya Untuk masukan Kita tampung Boleh tulis di tab komennya Untuk perbaikan di konten-konten kita selanjutnya Jangan lupa subscribe Yang buat yang belum Dan like Ya kita ketemu lagi di episode selanjutnya Saya Fitri dan Sampai jumpa Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa